SD 1 Lomba Timur! Yes, yes, yes! Danang-danang TV! Barat siapa? Dr. Randes Nukman MM Udah tau belum orangnya? Belum. Belum tau ya? Nanti dia mau kesini ya? SD Negeri 1 Lombok Timur yang berada di Pekon Lombok Timur, Kecamatan Lombok Seminung Kabupaten Lampung Barat, adalah salah satu SD negeri yang berada di Kecamatan Lombok Seminung, saat tim liputan Tim Translife STV berkunjung Jumat tanggal 4 Agustus tahun 2023. Dijumpai Kepala Sekolah SD Negeri 1 Lombok Timur Nawal. Dijumpai Kepala Sekolah SD Negeri 1 Lombok Timur Nawal. Dijumpai Kepala Sekolah SD Negeri 1 Lombok Timur Nawal. Dijumpai Kepala Sekolah SD Negeri 1 Lombok Timur, kurikulum Merdeka, fasilitas sekolah, dan jumlah murid yang baru. Anak-anak sekolah SD tersebut tempat tinggalnya ada yang di Pekon Lombok Timur, ada yang di Talang-Talang, ada juga yang tinggal di Kebun Kopi, yang memang jarak tempuhnya untuk sampai ke sekolah jauh, melalui lereng-lereng perbukitan. Kasian kalau kuta melihatnya, saat Tim Translife STV kontak langsung dengan anak-anak, terlihat anak-anak sangat gembira ceria dan bersukaria, mereka menyanyikan lagu-lagu yang sudah biasa dinyanyikan di sekolah dengan gembiranya. Suharta Tawiria di Liputan Translife STV melaporkan dari SDN 1 Lombok Timur. Siapa nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat? Pasbul Timasi Lampung Barat, Kabupaten Literasi, tinggalah sana potongan sunggawi. Malam Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten yang penuh harapan, membaca cerahkan masa depan. Bersama membangun dan berbakti, diawali gerakan literasi. Masyarakat aman dan mandiri Penuh berkah dari lari Rekat wajaran semangat membara Membangun kabupaten sejahtera Tak pernah lelah membuat jendela dunia Wujudkan impian langsung tercinta Ayo budayakan membaca Kita dekatkan Lampung Barat Senjata Kita bakti kepada negeri Lampung Barat Kabupaten Literasi Kita bakti kepada negeri Lampung Barat Kabupaten Literasi Lampung Barat Kabupaten Literasi Menangkan nasional revolusi mental Membangun karakter generasi gemila Buduk kebangkitan generasi emas Bagi manusia Indonesia Melalui pendidikan nasional Tumbuh kembangkan moral etika bangsa Menuhi peketi alat yang mulia Siswa berkarakter Indonesia Diretius hidupnya nasional Kisah-kisah jadi tujuannya Mandiri hidupnya Gotong royau semangatnya Persatukan bangsa Indonesia Siswa berkarakter 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 Indonesia Terima kasih. 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 please 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 sekarang udah, udah, udah siswa baru kita berapa, Pak? siswa baru 243 siswa 4 bertiga ya Dibagi dua kelas Menjadi dua kelas Satu dua puluh Satu kelasnya Satu kelasnya Dibawah pak Dan diundung Tidak ada ruangan Kami membersihkan Ini budangnya Itu bisa kita pakai Itu lokal ya Jadi karena kami terkurang Terpaksa budang Yang tidak layak lagi Kita pakai Kita pakai bersihkan Yang lulus kemarin 21 21 Berarti ada peningkatan Ya alhamdulillah Setahunya ada peningkatan Mungkin juga masyarakatnya Makin bertambah disini Yang sekolah disini Sekitaran Pekan Lombok Timur Apa ada yang dari Sekolah disini Dari Lombok Timur Sukamaju Sebagian Lombok Selatan Lombok Selatan Lombok Selatan Tidak ada sekolah Oh iya Lalu kegiatan kita Lombok Selatan Yang merdeka itu Sudah diterapkan Pak Yang terkuluh merdeka Pak Kami ini Sudah mulai dikelajarin Sudah mulai dikelajarin Sudah mulai dikelajarin Untuk ruang belajar 6 kelas 6 lukalin Sudah 2 kali Sedihatnya tujuh Pak Samhani Berarti Dulu-dua Kenapa pasang Bapak1 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 Bapak2 Bapak1 Bapak1 Bapak2 Bapak2 Bapak1 Bapak2 Bapak2 iya teman-teman dua-dua siswa dan kantor. Jadi kita belum ada kantor ya? belum ada paham, karena dulu kantornya itu ada yang rusak dengan gudang itu, tapi nggak layak lagi paham kalau dia tidak sekolah, siswa itu ada yang kurang sehat, dan juga kalau dia tidak sekolah, siswa itu harusnya ditulis dulu, dia tidak hadir, karena kita berhadirkan lokasi mejam tempat di Trenka, mungkin ada anak-anak yang rumahnya di Kebohong juga, bukan hanya di kampung kan atau yang berangkatnya dari Kebohong kan, tentunya ya jauh kan ke sini kan gitu kan? iya, karena anak-anak ini kan di atas dari sebelumnya Bapak? iya jadi jantar motor ya? iya, jantar keluarganya iya, kita lihat di Bapak di depan tadi sudah banyak yang minggu, mungkin yang baru dari Junon atau yang dari mana atau dia? iya, sedikit lagi Bapak, gimana harapan Bapak sebagai sekolah-sekolah di sini? tentang bimbing buka, ataupun sekolah kita ini, apa tujuan ataupun motivasi untuk depan? iya, untuk untuk motivasi di sekolah-sekolah di tengah-tengah itu, pergabungan, sebagai siswanya, iya, kalau kita beruntah maklumat, hubungan dengan murid, kita beruntah untuk kata-kata tadi, kami meneruskan kekeluarga itu ya oleh murid, semoga, semoga sedikit Pak, kalau ada, ya, mungkin dengan dinas apapunnya dengan dinas, apa mungkin tentang sekolah, apa fisik sekolah, apa gimana Pak? iya, kalau bergabungnya dengan dinas pendidikan, ya supaya bisa memperhatikan di sekolah kami, yaitu sekolah iya, kaki jenis-jenis ini Pak iya, iya, ibu kembangnya, di sekolah iya, kaki jenis dan iklan tikwa, gantung, kontor lalu, ya karena kelas lima itu Pak, sudah bisa dibagi sebetulnya karena tidak ada lalu pak, kalau WC-nya ada berapa? WC-nya itu ada empat sebetulnya itu baru direka karena juru kereja terapak dari WC dan WC-nya ada berapa? tapi airnya kendalanya air tidak ada airan air dari gulung atau mas? ini airan dari gulung pak kalau misalnya hujan kan dia harus mengganggu ini sumur borbara? iya, borbara dan juga memiliki bangsa karena kami ini kan kalau air yang mereka usahnya di sini dan juga keren buku masih banyak murah karena sesuatu yang kelas kelas Birmu itu 38 sedangkan keren buku yang dalam kelas Birmu itu 15 jadi kekurangan berapa itu? kurang 18 tapi kami sudah bersama menurutkan pahanya kalau itu seragam anaknya pak? seragam yang baru menunjuk? mungkin dari pemerintah apa gimana? kalau itu seragam barunya itu pak yang dari pemerintah itu itu bisa diusaha kak yang baru-barunya itu yang baru-barunya itu yang baru-barunya itu untuk seragam yang lainnya? batik berbicara kembali ke sekolah jadi anak-anak jadi anak-anak pemimpin dari teman-teman pemimpin tidak ada masalah tidak ada masalah tidak ada masalah tidak ada masalah oke pemimpin itu saja konggungan kita dengan Bapak Kepala-konggungan SD Negeri 1 Lombok Dimur Pak ya Pak Susnan ya kami sudah bagi dua sesi pak pagi dan siang tetapi wali muridnya ini mengusulkan untuk pagi semua dikarenakan jarak untuk anak-anak sekolah ini jauh iya iya pak iya dan juga orang tuanya karena orang yang menunggu dihadap kerjaan lain pak jadi kami musawarah dengan wali murid dan dewan guru untuk membersihkan dan mudah karena disini kan banyak meja kursi yang besar iya 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 jadi wali murid sanggup membersihkan jadi mereka yang membersihkan pak ya iya wali murid iya dan barang-barangnya kami tinggalkan iya akhirnya ini jadi lokal kelas 1 1 B oke terima kasih pak ini bangunan perpustakaan pak 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 Seri Batu Lombok Timur bukunya kira-kira ada berapa ini kalau jumlah buku bacaannya sekitar 250 ada pak ya oke oke pak ini ini dibangun tahun 2017 pak 2017 iya 2017 awalnya dari kayu ini oh iya dari kayu tadinya ya iya iya kalau yang disana pak kita lihat disana itu itu bangunan tahun berapa itu pak itu bangunan tahun 99 sudah lama juga ya oke tapi terlihat atapnya masih baru pak iya karena itu baru di rehab pak oh di rehab ya rehab tapi tidak total itu pak ya enggak cuma atap aja oh iya untuk jumlah siswa kita keseluruhan berapa pak jumlah keseluruhan siswa lombok timur 203 203 ya dari kelas 1 sampai kelas 6 pak ya iya 12 orang PNS nya berapa pak PNS 6 dan 3 kakak satu itu pak jadi kami masih kekurangan buruk pak masih banyak kekurangan buruk kekurangan berapa pak sekitar 4 4 iya karena kelas 5 ini sudah bisa dipecah tapi karena enggak ada bapak gitu pak ya oke bapaknya ini kemarin karena kekurangan gelas kami perbaiki ya kami bersihkan kami cet ini sebetulnya enggak layak lagi ini pak iya ini adalah ruangan kelas 1A SD Negeri 1 Lombok Timur pak ya iya iya ini memang iya tadinya kosong tadinya ini kantor apa ini pak kantor burung ini tadinya ya iya karena enggak layak lagi kami bergudang iya akhirnya kita sekarang karena siswanya bertambah jadi kita buat lokal pak ya Yaa Terima kasih.